5, 4, 3, 2, 1, close the door Eh tapi gue agak bingung deh Ketika lu mengatakan bahwa Dengan standar badan seperti lu Maksudnya apa standar badan seperti lu Jadi lu gak berpikir bahwa badan lu bagus? Badan lu bagus Aku sangat menyukai kakakku Kau sangat menyukai kakakku Aku sangat menyukai kakakku Cuman memang kalau Kalau sekarang kan Aku pribadi merasa Aku kemakan banget sama apa yang ada Di Instagram sebetulnya Ngeliat perempuan dengan Badan yang bagus-bagus Lu kemakan banget tuh definisinya apa ya? Kemakan tuh dalam arti Aku menjadi netizen yang melihat Oke standarnya sekarang perempuan disini Oh oke oke Tadi kita omongin deh standarisasi cantikan Padahal aku pribadi Kalau ngeliat orang Tidak pernah ngeliat fisik sama sekali Tapi ketika aku ngeliat diriku sendiri Sambil ngeliat Instagram Aku juga ngerasa Oh gue harusnya badannya segini nih Karena kayak gini Aku dibilang gendut Gendut banget Dan lain semacamnya gitu Sementara Mereka tuh Yang ada di foto-foto ini Aku yakin gitu Tidak semuanya sama seperti badan itu Yang ada di foto itu Aku gak ngerti Kayak misalnya Mereka cuma dapet Angle yang bagus Sehingga badan mereka Terlalu sangat bagus Iya dong Iya dong Kalau itu iya dong Iya Buka juga kan Angle harus dipilih kan Nah ini Si media sosial Tidak hanya Instagram Banyak banget gitu Aku kadang memang suka kayak Ih kok bagus banget gitu Terkadang aku lupa Karena mereka ingin menunjukkan Yang baik di Instagram mereka kan Iya Iya Dan Dan Ketika di media sosial itu Jadi Lumayan racun sih Sebetulnya Jadi aku Suka mengembalikan Kayak ngaca lagi Terus kayak Berdamai dengan kaca Terus kayak Yaudah sih Gue gini aja Udah keren aja sih Kayaknya Jadi aku merasa Si standar-standar ini Aku gak tau Kenapa bisa ada Perempuan-perempuan Yang menurut aku Semua perempuan Cantik kok Kayak Bahkan Aku gak tau ya Karena temen aku Laki semua kali ya Jadi kayak misalnya Ada perempuan gitu Badannya langsing gitu Terus kita kalo lagi ngobrol Ini nih gimana nih Badannya bagus Kita suka ngomongin perempuan So ada yang bilang Gak enak Gak enak pasti Kayak gitu-gitu Jadi menurut aku kayak Entah-tah-tah Saya tidak setuju Kalo perempuan asing Gak enak tuh Tau dari mana Apa ada penilaiannya gitu Karena dia kebetulan suka Dengan dada yang besar Dan pantat yang besar Jadi kan makanya Standar orang kan beda-beda lagi Standar orang beda-beda Tapi kan Yaudah Gimana-gimana Kan yang dewe bukan tete Grip kemaluannya juga Gak enak sih Nah itu dia Kayak Apa Aku tanya ke beberapa Temen cowok yang lain Dan Somehow mereka Membuatku sangat Sangat Percaya diri sih Karena Kembali lagi Mereka sama sekali Tidak melihat itu Mereka tidak melihat itu Mereka tidak selalu Memikirkan ke arah situ Dan lain sebagainya Kalo misalnya ada yang bilang Eh temennya Cici Barusan udah Sexual harassment Secara Tidak langsung gitu Mereka tidak mikirin itu Karena semua pada intinya Nyambung atau enggak gitu Kayak semua tuh Seksi Baik Cantik Jelek Dan itu semua Menurut aku Cuma ada di otak Sama di hatinya Di otak dan di hati siapa Di hati si individu ini Si individu itu Menandakan dia itu Orang yang seperti apa Menurut aku Karena badan Karena aku pribadi Misalnya aku lihat cowok gitu ya Badannya kayak Chris Evans lah Atau jangan deh Siapalah gitu Aku enggak langsung Turn on Atau apa Atau badannya justru Yang agak cabih Tidak turn on Tapi ketika aku ngobrol Dan dia sangat Masuk Aku bisa turn on Cuma gara-gara itu Menurut aku pribadi pun Nah aku sebetulnya Bisa punya pikiran itu Cuma kenapa Gara-gara udah masuk Instagram dan lain-lain Standar aku tuh berubah gitu Itu tie sebetulnya Dan aku paling gak suka Ketika Main media sosial Aku menjadi orang yang Merubah standar Yang sebetulnya Udah aku bangun Sebaik mungkin Di badan aku ini gitu Oke Tapi kan Tapi kan kalau itu Bagus buat lu And you can achieve that Why don't you do it Kalau lu bilang itu Mengganggu standarisasi Dan sebagainya Tapi misalnya Lu bisa lari ke arah sana Kalau misalnya lu bilang Oh ini cewek-cewek yang asing Yang kurus Yang apa segala Ini kan sebenarnya Pola hidup Oke So basically Lu pun juga bisa Bisa Gue tidak mengatakan gini Ada teman-teman Yang secara hormonal They're obese Obese tuh ada dua Obese tuh adalah obese Karena pola hidup You're not obese anyway You're not obese Obese tuh yang udah You know lah Large Very large size Ada yang karena hormonal Maksudnya ada kelainan dari hormon Ada yang karena pola hidup Nah I like to Disagree with you Oke In some certain cases Oke Kalau yang dia berdasarkan hormonal Oke Ya sudah Tapi again Yang kalau dia berdasarkan hormonal Dia bisa ke dokter hormon Untuk memperbaiki hormonnya Oke Oke Bisa Aku baru tau sih kalau itu Oh iya Ada hormon tiroid Yang misalnya gak jalan Ada over thyroid Ada hyper thyroid Yang ada disini Itu menyebabkan lo gemuk Yes There is There is Oke terus I know everything about that Oke I have diet books And workout books Talking about that Kalau misalnya dia dari lifestyle Dari lifestyle Artinya adalah lifestyle kita Yang sebenarnya salah Kalau lifestyle ini kan kita bicaranya banyak ya Maksudnya The reasons gue tidak minum alkohol The reason I don't drink alkohol I can drink alkohol Oke I don't drink But I can Oke So if it's your birthday Then I drink it Tapi I don't drink normally Misalnya cuman gue seneng-seneng I don't drink Karena gue tau bahwa alkohol satu gelas Sama kayak nasi padang Kalorinya So this is a lifestyle Oke The reason kenapa Kenapa buat gue Is very important Karena gue tau bahwa I'm getting old Iya Oke Jadi gue punya Penjelasan gue sendiri Dan gue pengen ketika anak gue usianya 20 tahun Gue masih bisa lari Aduh cepat sama dia Oke Gue masih mau renang Aduh cepat sama dia Oke Nah sekarang dia usianya 14 tahun Gue masih menang Kalau renang sama dia Oke Jadi gue mau mendapatkan Longevity Of my age Dimana gue prime Yes Oke Jadi Gue tidak setuju Dengan ketika orang mengatakan Gue nerima Gue apa adanya And gue gembira Karena menurut gue Ketika lo menerima Lo apa adanya You will be Lazy Ini 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 Gue Gue gak tau ketika gue ngomong gini Will I get a tag with Some people or not Tapi Who cares anyway Who cares anyway Kalau buat gue jujur I look at you You're beautiful Hanya saja Kata-kata seperti Don't just a book by its cover Is wrong For me Wrong for me too Karena Wrong for me too Karena Gue bisa membela itu Karena Setiap kali gue ke toko buku di Gramedia Bukunya disampul plastik Gue gak bisa buka Gue gak boleh baca disana Satu-satunya gue membeli buku tersebut adalah Kalau saya tertarik Pada Covernya And there's a brilliant smart genius people Who make that cover Cover doch To attract you To buy that book Nah Jadi kalau itu gue analogikan dengan manusia Artinya The first impact It's still how you look Ya Itu aku agree That's you agree I agree And after that of course Begitu lu looksnya Waduh cantik lu Langsing Payudara lu gede Begitu diajak ngomong goblok Ilang semua itu Ilang semua itu Langsung temen whatsappan aja kali ya Yang di mute ya Yang di mute Terus dia tinggal P Entah apa itu P Pokoknya P Aku agree dengan itu Nah The question ke lu nya adalah Kenapa lu Kalau misalnya lu mengatakan bahwa Di Sargam gini 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 Kenapa lu larinya adalah Oke gue dengan begini bahagia Kenapa tidak larinya adalah Oke Gue mau Seperti mereka Dan I can do that Kenapa I want to know Lebih ke Aku pribadi sih Suka dengan Aku gak mau yang terlalu Yang in shape banget juga gitu Karena Aku suka yang Emang badan aku agak cabi Yang kedua Misalnya Aku sering banget berpikir untuk Ah gue mau olahraga ah Aku sering liat kayak Sesimpel 5 minutes workout Apakah lu melakukannya? Ya aku melakukannya 2 minggu 2 minggu 2 minggu Terus abis itu aku sakit Terus abis itu langsung males Dan lain sebagainya Cuman Waktu aku kuliah Aku Rajin Aku Jogging setiap pagi Terus sorenya aku sepeda Terus kalau ada waktu lagi Aku berenang Waktu kuliah Cuman memang Aku gak ngerti ya Memang Kayaknya dari pola makan Pola tidur Dan Pola stres Dan lain semacamnya Tidak langsung Membuat badan aku Jadi Proporsional Versiku lah Ibaratnya gitu Aku selalu merasa Ini kayak kurang deh Kurang deh Nah kalo yang Sekarang-sekarang tuh lebih kayak Aku mau kayak gini Cuman Pemikiran yang Oke harus Harus Cepet gitu loh Aku tuh lupa Kalo ada proses disitu Dan Acap kali Si proses ini tuh Karena lama Dan butuh sabar Dan lain sebagainya Itu yang membuat aku jadi Oke gue akan menjalani Sebuah proses yang panjang Maka untuk Untuk gue Oke dengan proses itu Gue harus ngaca dulu Terus bilang You're okay Your body's okay Gitu Jadi aku bisa ngejalanin Proses yang aku mau Ke yang aku mau gitu Tapi Donila The problem The problem with you Is because you are okay Itu yang jadi masalah sama gue Dari tadi The problem with you Because you are okay Lu gak obese Lu People call me fat Like all the time Eh banyak dari mereka Caper sih Karena biasanya kalo Misalnya Aku dibilang gendut Pernal gitu Sama temen aku Gilang Terus Aku teriak Kontol gitu Dan mereka cuman mau Aku ngomong itu Jadi Di satu sisi Kayak ada Sorry pada saat Mereka ngatain lu Fat Do you Are you fat? No I'm just Plump Pada saat lu ngatain mereka Kontol Do they look like Kontol Well they have But they look like Kecuali kepala bisa ditarik Aku gak tau Intinya gitu Cuman Mereka mungkin gak ngatain Mereka lebih kayak Bisa mendapatkan Atensi itu tadi Atensi dari aku Ketika mereka bilang itu Dan Sebetulnya yang bikin aku sedih Kenapa Danila Dengan betul tuh Bikin aku sedih Karena waktu itu aku pernah Post Achievement musik aku Yang mana menjadi Salah satu album terbaik Versi tempo 2017 Aku kayak Wow gitu Dan di foto itu Aku terlihat memang Kalau aku sih Ngeliatnya biasa aja ya Dan orang itu Banyak yang mengapresiasi Achievementnya Tapi lebih banyak yang Melihat aku dari segi fisik Itu adalah momen Dimana aku sangat kecewa Dengan followersku Sebetulnya Oh iya Itu benar-benar Gue pernah ada di ajang pencarian bakat Gue gak mau menyebutkan nama Gue pernah ada di ajang pencarian bakat Dan ada Ada performance lah Karena kalau gue bilang performance-nya apa Udah ketahuan gitu ya Ada salah satu performance Cewek Gendut 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 Tapi dia performnya Bagus banget Oke Pada saat Selesai pencarian bakat Terus ada meeting produksi Dan sebagainya Kan kita punya hak Produser juga punya hak Jadi sama-sama haknya gitu kan Ada SMS juga Kita harus ngeluarin orang ini Karena tidak jual Hah Iya Gue kayaknya gak pernah ngomong ini Karena tidak jual Terus pada saat itu Gue bilang gini Gini ya Gue juga gak suka ngeliat itu orang Gue bilang gitu Gue gak tertarik ngeliat itu orang Karena itu orang jelek Oke Tapi Ini bukan Asian next top model Iya Ya You got the point kan Iya This is not Asian next top model Kalau ini orang ada di Asian next top model Gue yang pertama kali ngeluarin dia Karena berarti Goblok ini orang Bukan ajang lu Tapi ini ajang Bakat yang lain ya Iya Dan di bakat yang lain ini Dia melakukannya dengan sempurna Iya Give me reason Kenapa harus gue keluarin Karena gak ngejual For sure gak ngejual Oke So basicnya adalah Orang-orang melihat ini secara fisik kan Gue bilang kan Iya Oke gini deh Kita keluarin aja Tapi gue besok juga keluar Gue ikutan keluar Jadi dia keluar Gue keluar Beres kan So Akhirnya itu Cewek itu gak jadi dikeluarin Dan bertahan di 4 episode berikutnya Sampai akhirnya keluar Karena Ya karena 1 dan 2 hal Yang memang dia akhirnya kalah lah Tapi gue berhasil menahan dia 4 episode Untuk tidak keluar Dan ini terjadi di dunia Ini terjadi Ini terjadi Dan gue fight pada saat itu Gue fight abis-abisan pada saat itu Gue bilang lu keluarin ini kewek Gue ikutan keluar Besok acara lu gak ada juri Silahkan ganti jurinya juga Karena gue tidak mungkin mengatakan Dia jelek Di bakat itu Iya Tapi kan ini gak ngejual Gue tau gak ngejual Gue tau Tapi ini bukan esi next top model Iya 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 Lu tidak bisa menilai orang dari situnya Dan inilah Inilah yang jadi masalah dengan pemikiran orang-orang Sekarang ketika Ya sama kayak tadi lu Lu dapet penghargaan You got achievement Di lu nyanyi Terus yang dilihat Apa badan Apa muka Apa fisik gitu Ini orang-orang tall Lalu Mereka cuma Idiot Mereka cuma Mereka tidak tahu Apa yang mereka berbicara Mereka cuma Idiot Mereka berbicara Mereka mencari sesuatu yang tidak di tempat yang benar Saya menurut Kalau lu Ikut asian next top model Gue yang pertama kali ingatain lu Dan aku terima Iya Ngetik ya maksud gue kan Iya iya Maksud gue Dude come on Work out Do fucking diet Dude Jangan Jangan anda berlagu-lagu Mau merubah Standar Top model Jangan gitu loh Tapi ketika lu nyanyi Terus gue bilang You're fat Yeah You're fat I'm idiot Iya sih This doesn't make sense Jadi orang-orang yang ngatain-ngatain lu itu Menurut gue adalah orang-orang goblok Straight langsung Iya Iya sih Ya memang goblok lah Iya sih Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya dengan Sesimpel gak ada hubungannya dengan caption sih Sebetulnya Gak ada hubungannya 5, 4, 3, 2, 1 Close the door